Halo, jumpai lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi kembali sebuah file mockup, yaitu mockup MOOC dan BOX. Dengan format Photoshop. Dan di sini juga akan saya bagikan file PSD-nya. Pada tutorial sebelumnya, saya membahas bagaimana cara membuat mockup topi dengan menggunakan Corel. Nah, kali ini kita menggunakan aplikasi Photoshop. Untuk mockup MOOC sendiri itu sudah banyak dibahas di Youtube. Tapi di sini, di tutorial saya ini, saya akan menambahkan mockup box atau kotaknya. Saya akan membuat sedikit berbeda dengan tutorial-tutorial lainnya yang ada di Youtube. Jadi Anda langsung mendapatkan dua mockup, yaitu MOOC dan BOX. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan mencoba membuat seperti ini. Ini adalah mockup MOOC-nya dan ini adalah BOX-nya. Nah, nanti di file yang saya share ke teman-teman semua, itu sudah ada bahan untuk latihan semua. Sudah saya sertakan gambar-gambar yang saya gunakan di sini. Untuk penjelasan secara teorinya, teman-teman, sudah saya sampaikan di tutorial1.com. Nah, di sini penjelasan secara teorinya ini, teman-teman, dari awal. Nah, ini penjelasan secara teorinya. Kita akan membuat mockup MOOC dan BOX. Teman-teman, tinggal gunakan. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan atau mengedit ulang mockup yang telah saya buat ini. Nah, ini teman-teman, ini mentahannya seperti ini. Nanti akan saya share juga. Teman-teman, tinggal gunakan. Jadi, mockup ini bisa digunakan dua. Teman-teman bisa menggunakan dua buah, yaitu mockup BOX dan mockup MOOC-nya. Bisa menambahkan lantainya, bisa mengganti background-nya, atau teman-teman mau pisahkan. Teman-teman hanya ingin menggunakan mockup MOOC-nya saja, atau mockup BOX-nya saja. Itu bisa. Jadi, nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, cara mengedit ulangnya, secara teori, itu pada layar, itu saya bagi tiga kelompok, teman-teman. Yaitu kelompok, atau tiga grup, yaitu grup MOOC, grup BOX, dan grup background. Nah, ini sudah saya bagi tiga, teman-teman. Nah, cari mengeditnya. Nanti kalau untuk MOOC, itu yang di-edit adalah satu layar. Yang itu layar edit di sini, gitu ya. Dan pada grup BOX, itu untuk mengedit BOX, tinggal mengganti warna BOX-nya, terus mengganti sisi atas, sisi bawah, kanan dan kirinya. Terus kalau untuk kelompok atau grup background, itu mengganti layar, mengganti background, dan mengganti lantai. Jadi, hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk mendapatkan file mockup ini secara gratis dari saya, teman-teman tinggal mengklik ini, tombol download. Ini, download. Nanti teman-teman akan masuk ke Google Drive. Nah, teman-teman tinggal mengklik tombol ini, download. Maka secara otomatis akan ter-download ini file-file-nya. Jadi, file PSD-nya itu ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Ini file-file untuk latihan teman-teman semua. Nah, sangat lengkap. Ya, tidak rugilah untuk mendownload ini. Ini saya kasih secara gratis, teman-teman. Setelah di-download, teman-teman akan mendapatkan sebuah file zip. Seperti ini. Nah, berikutnya kita ekstrak. Kita ekstrak. Klik kanan. Baru pilih ekstrak. Here. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password. Ini saya password, teman-teman. Kenapa saya password? Biar teman-teman ingat saya terus. Only read one. Jadi, passwordnya itu only read one. Terus di-oke. Nah, maka akan terurai. Ini file-file yang sudah saya kasih ke teman-teman semua. Tinggal digunakan sebagai bahan latihan. Oke, sudah seperti ini. Nah. Sebenarnya untuk mock-up ini sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Berbagai macam jenis mock-up. Teman-teman kalau ingin mengetahui mock-up apa saja yang telah saya buat atau saya share, teman-teman masuk ke channel saya. Terus di sini di pencarihan, teman-teman klik atau ketikan mock-up gitu ya. Di-enter. Maka ini adalah video-video tentang mock-up. Dan ini rata-rata saya bagi secara gratis. Baik itu format Photoshop dan format Corel. Ini sangat banyak sekali teman-teman nih. Sangat banyak sekali. Dasar pembuatan mock-up itu di sini teman-teman. Ini. Nah, pembuatan mock-up. Jadi kalau teman-teman melihat atau menonton video ini, teman-teman bisa membuat mock-up Bob. Ini adalah mock-up-up. Silahkan teman-teman buka di channel saya. Terus ketikan di pencarian dengan kata kunci adalah mock-up. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan mulai bagaimana cara menggunakan mock-up yang telah saya buat ini dengan cepat dan mudah. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak men-skip iklan sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Baik teman-teman, saya buka file Photoshop yang telah kita urai tadi. Nah ini adalah yang akan saya bagi, file masternya di sini. Double klik saja, double klik. Nah inilah teman-teman file mock-up yang saya bagikan. Di sini ada tiga grup. Yang pertama itu adalah grup mooc untuk mengedit mooc-nya atau memasukkan gambar pada desain mooc-nya. Terus yang berikutnya adalah pada box, grup box. Ini untuk ini, mengganti-ganti tampilan dari box-nya. Sisi atas, sisi kanan, dan sisi kiri ini. Kalau untuk background, background ini untuk mengganti atau menambahkan efek lantai, terus backgroundnya tidak putih seperti ini. Kita ganti yang berwarna-warni sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah yang pertama dulu apa nih? Kita akan mencoba mengedit mooc-nya ya. Oke teman-teman. Kita buka nih teman-teman. Pada layar mooc, ini kita buka. Teman-teman hanya mengedit di sini teman-teman. Di layar edit di sini. Nah kliknya di sini teman-teman. Klik aja. Double klik gitu ya. Maka akan tampil tab baru atau jendela baru. Oh iya, di sini saya menggunakan Photoshop CS6 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan Photoshop versi lain. Seperti Photoshop CC. Juga bisa digunakan mooc-up ini. Tapi di sini saya menggunakan Photoshop CS6. Oke, langkah selanjutnya adalah aktifkan layar paling atas. Di sini layar paling atas. Selanjutnya teman-teman pilih menu File. Pilih Pledge. Agar dokumennya atau gambarnya langsung masuk ke dokumen kita ini. Misalkan saya pilih ini. Terus di Pledge. Selanjutnya gambar ini bisa dikecilkan. Sesuai dengan keinginan. Dengan cara tekan tombol Shift berbarengan tombol ALT. Baru kecilkan begini. Kecilkan begini. Nah gini misalkan. Nah begini. Setelah itu teman-teman enter atau centang di sini. Sudah dicentang. Gambar yang bawah. Gambar sebelumnya itu dinonaktifkan dengan mengklik ini. Gambar mata. Atau gambar visibility ini. Dinonaktifkan. Jadi yang tampil hanya gambar yang baru kita masukkan ini. Sudah begini teman-teman. Lalu klik tombol Close di sini. Atau tanda silang di sini. Kalau ada pertanyaan. Pilihnya adalah Yes. Maka secara otomatis gambarnya masuk ke dalam MOOC ini. Nah gimana? Mudah bukan? Nah itu untuk mengedit MOOC-nya. Hanya sampai di situ mengedit MOOC-nya. Cukup mudah bukan? Selanjutnya kelompok MOOC saya menaktifkan. Nah berikutnya adalah box. Nah box itu kita buka di sini teman-teman. Kita klik box-nya. Kalau untuk warna box itu teman-teman kliknya di sini nih. Edit warna box. Tinggal double click saja di sini. Misalnya box-nya kita kasih warna agak kuning dikit. Nah begini. Nah teman-teman perhatikan ini box-nya sudah berubah. Sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke begini misalkan. Terus juga oke. Ini kalau teman-teman ingin mengganti warna box-nya saja. Jika teman-teman ingin menambahkan desain di masing-masing sudut atau sisi dari box ini. Caranya di sini teman-teman. Nah ini aktifkan edit box atas. Baru teman-teman double click saja di sini. Double click gitu ya. Maka akan membuka tab baru atau dokumen yang sudah saya setting seperti ini. Baru teman-teman pilih menu file kembali. File pilihnya adalah pledge. Nah teman-teman pilih seperti apa modelnya, desainnya. Misalkan ini gitu ya. Terus saya klik pledge. Kita besarkan saja. Gak apa-apa. Kita besarkan saja begini. Sambil menekan tombol shift dan ALT. Besarkan begini. Terus di centang. Kalau ingin menambahkan gambar lain. Caranya sama kembali. Pilih menu file. Baru pilih pledge. Misalkan saya menambahkan gambar ini. Terus saya pledge. Gambar ini saya kecilkan. Tekan shift, tekan ALT. Kecilkan begini. Saya letakkan di sini. Oke. Baru di enter atau di centang. Sudah begini. Baru teman-teman close di sini. Nah close. Jawabnya adalah yes. Nah. Sudah masuk ke sini nih. Nah. Gimana? Sudah bukan? Berikutnya edit box bagian bawah kanan. Berarti yang ini. Nah. Di outfitkan. Lalu teman-teman double click saja di sini. Double click. Ambil gambar lagi. File. Pledge. Baru pilihnya. Baru pilihnya misalkan ini. Baru di pledge. Dibesarkan. Tekan shift. Tekan ALT. Begini. Besarkannya. Oke. Baru di centang. Ingin menambahkan gambar lain. Ambil lagi. File. Pledge. Kembali. Berikutnya. Misalkan ini. Menambahkan tulisan mohon doa restu. Nah. Tinggal dikecilkan. Tekan shift. Tekan ALT. Kecilkan begini. Baru di enter atau di centang. Ini kita tutup. Jawabnya adalah yes. Maka akan masuk ke sini teman-teman. Nah. Cakep ya. Berikutnya edit box bagian bawah kiri ini. Kita aktifkan. Visibility-nya. Baru double click kembali. Baru ambil gambar lagi. File. Pledge. Selanjutnya. Gambar yang sama ini. Baru kita pledge. Misalkan. Tekan shift. Tekan ALT. Tarik ke bawah seperti ini. Yang atas akan mengikuti. Baru di enter atau di centang. Ingin menambahkan gambar lain. Misalkan. Ada ya. File. Pledge kembali. Gambar ini. Misalkan. Ini. Baru kita pledge. Kita kecilkan bagian bawahnya saja. Atasnya biar menempel. Tekan shift saja. Seperti ini. Baru di enter atau di centang. Sudah seperti ini teman-teman. Baru di close. Pilihnya adalah yes. Maka akan masuk ke dalam sini. Wah. Cakep ya. Nah jika ingin menambahkan tulisan teman-teman. Teman-teman tinggal menambahkan tulisan. Misalkan disini mau ditambah tulisan gitu ya. The wedding misalkan. Atau tulis-tulisan yang lain. Itu tinggal kembali ke sini. Misalkan ke mug sini. Tetap disini. Edit. Edit disini. Double click saja. Nah teman-teman bisa menambahkan tulisan di atas sini. Di bawah sini gitu ya. Dengan menggunakan ini. Horizontal. Tipe tool. Warnanya apa tinggal diketikan. Jadi seperti itu. Silahkan teman-teman berkreasi. Nah. Selanjutnya kita akan menambahkan. Lantai dan backgroundnya. Ini saya minimask. Kelompok mug. Terus saya masuk ke kelompok background. Pertama. Lantai. Nah ini lantai. Ada tulisannya lantai teman-teman disini ya. Lantai itu kita double click saja disini. Double click gitu ya. Berikutnya ambil gambar lantai. File. Plage. Misalkan gambar lantai nya ini misalkan. Terus saya pledge. Selanjutnya dicentang atau di enter. Kita centang. Ini kita close. Terus jawabnya adalah yes. Nah masuk. Jadi secara otomatis. Gambarnya berubah seperti ini. Berubah perspektifnya. Nah oke. Sudah saya setting teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan. Nah berikutnya background nya ini. Nah background. Double click lagi disini. Double click saja untuk background nya. Ambil gambar lagi. File. Plage. Background nya teman-teman mau yang mana. Ini misalkan. Baru kita place kembali. Nah seperti ini. Dicentang atau di enter. Nah gitu. Berikutnya kita close. Baru jawabnya adalah yes. Nah sudah ada bagiannya teman-teman. Nah gimana teman-teman. Cukup mudah kan. Bagaimana cara menggunakan mockup MOOC dan mockup box. Yang sudah saya desain. Sedemikian rupa. Teman-teman tinggal menggunakan. Nah kalau misalkan ingin menampilkan MOOC nya saja. Berarti teman-teman harus menonaktifkan. Yang pertama adalah shadow nya dinonaktifkan. Karena shadow nya di satu. Ini saya minimise. Berikutnya box nya dinonaktifkan. Yang kita gunakan adalah MOOC nya saja. Tinggal teman-teman geser ke sini misalkan. Nah gitu teman-teman. Ini menggunakan MOOC nya saja. Atau box nya saja. Diaktifkan box nya. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana cukup mudah bukan. Nah ini box nya saja. Nah itulah teman-teman. Bagaimana cara menggunakan mockup yang saya berikan. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Tetap dukung channel ini dengan tidak men-skip iklan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.